Oh iya iya benar kawan-kawan tuh Oh iya benar Kirain mah tadi teg kosong ya Kak Agus Iya adanya di ini di air Ternyata yang banyaknya itu di bawah Tuh sampai oh ada yang naik juga ke atas Kak Agus Kemungkinan barangkali ke atas juga Itu benar sudah kelihatan pisang eh Lubangnya Wah 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 Oh iya benar kawan-kawan tuh Sudah kelihatan itu benar Kak Agus habis dari mana Kak Agus Habis lihat itu kontrol bambu Oh Ternyata ada empat Empat ruas Iya Yang mau diambil Wah saya mau ikut lah sekalian ya Iya itu deket Oh deket Oke saya mau ikut ya Oke ambil dulu peralatan Ambil dulu peralatan ya Masya Allah kawan-kawan Ternyata Kak Agus itu pagi-pagi berkulang-kuling itu Untuk melihat Untuk melihat Katanya Ada cangkilung yang mau Di Apa namanya diambil ya Itu tuh dari pohon bambu Sekalian ya kawan-kawan Saya mau lihat Kak Agus Lagi mau Mengambil Cangkilung Wah Karena jauh-jauh dari Cikalong Cikalong Cianjur itu kawan-kawan Kak Agus ini Yaitu untuk mencari Hewan cangkilung ya Karena mata pencarian Kak Agus ini Adalah Tukang pencari Cangkilung Oke kita gas kan Kak Agus Di paling mana Oke siap Nah kawan-kawan ya Kita akan ikuti Sekalian itu Sekalian berkulang-kuliling Di kampung ini Karena kata Kak Agus juga Ini teh pada pejauhan ya Untuk rumahnya Kak Agus ya Oh kalau itu Mak Bambu hitam Kak Agus Ya Bambu Oh Oh ada juga Di bambu yang kayak gitu Ada Oh Emang di sebelah mana Kak Agus yang adanya Ini Oh kelihatan dari apanya Kak Agus Nanti ada lubangnya Kita sesar dulu ya Kelihatan dari lubang Ini lubangnya Oh gitu Ada hewannya Oh langsung ada Langsung Oh gitu Kak Agus Tapi keluar air juga ya Iya Ini kan Yang namanya lubang itu Ada airnya Oh di dalamnya Oh Nah si ulatnya itu Di atas air ini Oh 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 gitu Ya Pada keluar Kak Agus Ada Nah coba lihat Oh iya Oh iya kawan-kawan tuh Udah keluar Oh Coba Coba Oh iya ya Oh Di gebregen begitu Iya Oh Satu ruas itu Dapat Berapa ekor kira-kira Adalah sekitar 20 ekor 20 ekor Oh Ini ada yang 50 ekor Oh Jadi satu ruas itu Iya Ada satu lagi Belah mana Itu ada Oke Oh Iya Nah ini kawan-kawan Katanya ada satu lagi ya Emang kelihatan Dari 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 apanya sih Fungsinya itu Kak Agus Jadi kalau misalkan Yang ada Kalau yang bagus Seperti Lurus Lurus Kalau ini emang Kiri-kiri Itu Kalau orang Sudaman Sebutnya Kelumpitnya Ini Oh Ini kan Pada dekat Ini sama ini Pada dekat Oh iya Iya Oh Benar 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 Kalau yang lain Makan Itu pada Berjauhan ya Sambungan Sama sambungannya Seperti ini Seperti ini Kawan-kawan ya Tuh Ada kelihatan Itu dari sambungan Ke bawah Berapa buku Paling Biasanya Lima Buku Wah Bener Cekatan Kak Agus Itu ada Enggak Itu Gagal Gagal ya Gak ada Itu Wah Itu tajam Sekali Itu Pisaunya Ada Enggak Itu Enggak Ada 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 yang Susah Juga Kayak Gini Oh Iya Itu Benar Bukunya Pendek Ya Tapi Belum 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 Bukunya Masih Budam Adanya Disini Oh Buku Pendek Gini Gak ada Oh Gitu Kawan Kawannya Untuk Ciri Ciri Oh Iya Iya Siap Pantesan dari tadi Pagi-pagi sekali Kang Agus Kulang kuliling ke kampung Ataupun ke hutan ini ya Oh ternyata langsung Oh ada juga yang bawa motor kawan-kawan ya Ke dalam hutan Barangkali di sebelah sana ada kampung Oh di bawah Oh di bawah situ Oh iya kawan-kawan saya mau lihat Oh di bawah yang itu kawan Udah kehalang Coba kita dekatin lah kawan-kawan Saya ingin tahu saya Aduh dulu Ini bener-bener banyak kawan-kawan Coba saya naik dulu Penasaran saya Aduh ya Oh iya bener kawan-kawan Kirain tadi teg kosong ya Kang Agus Iya adanya di ini di air Bawah Banyak juga ya Kang Agus ya Satu ruas itu Ada yang nyampe 50 ekor Satu ruas teh Iya Oh seperti itu Kalau yang Yang kerapnya Sampai ada yang 2 meter Ke atas Nah itu pasti isinya bagus Nambah banyak berarti Oh iya Ini udah ada enggak lagi Oh yang sebelah bawah Memang ciri-ciri Bang bu apa saja Kang Agus Yang biasa ada yang kayak gini Bambu awitali Oh ada awitali Oh ada juga awitali Iya awitali Awit haur Awitemen Awit gombong Yang itu Oh Oh berarti semua bang bu Oke 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 Saya jadi tambah Tahu kawan-kawan Oh ialah Berkat saya kesini nih Ikut Kang Agus ya Nah berkat saya Kesini ikut Kang Agus ya Jadi saya tahu Itu gombong yang dibawa Kayaknya ada enggak itu Ada satu Wah lah Itu kalau awitali Yang dimananya itu Kirinya begini Nah ke atasnya Oh Iya Nah ini kan Agak jauh nih Ini emang gitu Nah ini tuh Ntar bambunya itu mati Oh Jadi yang kena hama Ya itu Ini kan silung itu hama bambu Oh iya Iya Oke 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 Benar-benar Jadi nambah ilmu pengetahuan ya Kawan-kawan Jadi Kang Tilung itu Kawan-kawan Adalah hama bambu ya Kenapa itu diraba-raba Diraba dulu gitunya apa Lobang Lobangnya Biasanya ada lobang kan Untuk setur yang pintihan Oh gitu Oke Aduh Kang Agus Sudah biasa ya Untuk memanjat Apa namanya Pohon Bambu Jadi Sangat cekatan sekali Oh gitu kawan-kawan ya Ciri-cirinya itu Sekarang saya tahu Yang ada cangkilungnya itu Seperti apa Ada cangkilungnya itu itu adanya di atas apa di bawah itu bawah ya bawahnya di sini mau kawan-kawan ya biarpun di dalam hutan jadi banyak soang yang ke sini siapa apa namanya yang masuk hutan enggak ada nah ha oh iya barangkali dibawa Kang Agus nah kawan-kawan ya ini proses mencari cangkilung memang sangat eh bener-bener sangat capek apa di itunya Oh jadi yang kena hama seperti ini teh nantinya mati ya Kang Agus ya ada di situ dia dibawa keberangkali itu teh Oh lubang itu Oh ini kawan-kawan ya yang dicari itu lubang kayak gitu tuh nih ya Oh jadi tidak di atas itu ya kalau misalkan nggak ada di sini di sini biasanya gitu yang udah-udah gitu cuman kalau bang buta gimana sih emang susah sih kadang padanya di atas ada lubang di bawah juga nggak tentu gitu ada coba 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 tuh Oh iya benar kawan-kawan tuh ya oh iya benar kawan-kawan tuh ya oh iya benar kawan-kawan tuh tapi kayaknya sedikit tuh maka bagus ya masih tahu kebawah kebawah kayaknya soalnya ada lubang Kang Gus kalau ke atas nggak ada mah oh iya tuh kawan-kawan ya ternyata seperti ini kawan-kawan ya untuk apa namanya proses pencariannya ya jadi beruntung saya jadi tahu Kang Gus ayo coba kalau saya nggak ikut Wah nggak bakalan tahu jadi ikut ke pasir ya teman nggak apa-apa Kang Gus nambah ilmu saya mah resep oh iya disini banyaknya Oh banyak di bawah di pas lubang tadi gitu ya kawan-kawan ternyata nggak susah sih kalau mencari kalau sudah tahu ilmu nama kawan-kawan 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 Oh benar-benar kawan-kawan tuh ya benar sekali kawan-kawan tuh ternyata yang banyaknya itu di bawah tuh sampai Oh ada yang naik juga ke atas Agus ya kemungkinan barangkali ke atas juga tembus lagi ke Agus enggak udah sih udah ya tuh satu tunai itu lagi ngerayap tuh ini tuh nantinya jadi kupu-kupu ya Pak iya omang utis ada dirinya tak ya aja nah kemana nyadap nah ini ada-ada si Bapak ya sekalian dengan satu Rami Pak nah pun tanpa hehehe Aduh ya ini Pak saya lagi ini lagi pingin tahu Pak pencarian cangkilung itu seperti apa Oh ternyata seperti ini ya ya depan aja angkal berapa pohon ini tiga pohon tiga pohon sebanyak ini kawan-kawan tuh waduh Masya Allah ya kawan-kawan seseorang seseorang ya Bapaknya bade kemana Bapak bade ngarit bade ngarit atupan jam masih jam enjing aja dia masuk ngarit jadi terus ngarit mah tenang gitunya atas jadung-jadung jamal jondek begitunya nyanya hujan oh hahaha ya pasti seorang mereka ini ya ya Mbak dan ngaprak itu itu penyayang gunung kan awil itu ya supaya berengaprak lakauin awal kalinya tak nyanyi wawannya siwa hangannya mengapa mengapa menga Oh iya kawan-kawan tukang agus barusan dapat eh tiga ruas itu ataupun tiga pohon eh apa namanya dapat banyak ya Wah kawan-kawan Masya Allah ya ternyata untuk di bawah perkebunan ataupun kebon ini ada persawahan ya kawan-kawan ada persawahan ya tuh dan si Bapak juga itu jam segini sudah mau mencari rumput ya tuh aduh padahal masih pagi sekali nih kawan-kawan Oh ya sangat indah sekali terasa ya kawan-kawan kita akan ikuti Kang Agus lah kawan-kawannya di sebelah mana Kak Agus katanya di sini ada satu bambu yang ada cangkilungnya yang mana pohon mana pohon itu Oh iya di atasnya eh Oh itu bener sudah kelihatan pisang eh lubangnya wah 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 Oh iya bener kawan-kawan tuh udah kelihatan itu bener lubangnya bibisaan Kang Agus naik aduh pedangkan itu tetap pakai buat awas hati-hati Kang Agus ah aduh 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 Aduh, maulah. Ya, kak Gus. Itu meluluk. Kayak tiluna opat. Wah, banyak. Bener kak Gus sama, banyak. Wah, mantap sama. Oh, iya bener kawan-kawan. Ada airnya, ya. Wah, bagus. Aduh, nyerok cod. Nyerok cod saya, ya. Tapi kalau untuk Kang Agus, sudah biasa, tuh. Ke bawahnya tidak ada, Kang Agus. Oh, sudah, ya. Oke. Awas, ah. Oke, oke, oke. Sudah, Kang Agus? Coba saya lihat. Coba. Wah, bener kawan-kawan, ya. Tuh. Ini tadi itu berapa pohon? Empat. Empat pohon, tapi. Wah, banyak. Alhamdulillah, Kang Agus, ya. Alhamdulillah, ya. Kurang lebih ada 200 ekor? Ada, ini. Ada, ya. Tapi kalau untuk Bang Bujang ini, ada nggak kira-kira? Kalau Bang Bujang ini mah nggak ada. Nggak ada, ya? Iya. Coba. Barangkali ada gitu kelewat. Oh, jadi kawan-kawan-kawan, ya. Untung. Tuh. Oh, di luhur. Itu Bang, bukan. Bang Konol. Oh, memang nggak ada kayak gitu? Ini, itu Bang Konol. Oh. Ini, Bang Bujangnya kejepit. Jadi, fisuk. Oh. Kalau Bang Bu kayak gini mah nggak ada ulatnya. Nggak ada ulatnya? Iya, jarang-jarang. Oh. Oke, 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 oke. Nah, kawan-kawannya, alhamdulillah, ya. Sudah mengikuti Kang Agus. Dan saya lihat di sini, tuh, kawan-kawan. Ada ini, kawan-kawan, ya. Tuh. Sebentar dulu, Kang Agus, ya. Saya mau ini lihat. Nah, ini namanya sadapan kawung, kawan-kawan. Ataupun penyadap gula aren, ya. Tuh. Dan di sana juga ada lodong, ya. Alhamdulillah, tuh, ya. Saya bisa tahu, tuh. Tuh. Itu lodongnya sedang dipasang. Ditutupi dengan plastik. Dan kalau untuk naiknya ini, teh. Ada tangga juga, kawan-kawan. Tuh. Kalau ini mah tangga, ya. Terbuat dari bangbu. Nah, kalau ini mah sigai, kawan-kawan, ya. Jadi, petani itu kalau nggak menggunakan tangga seperti ini. Menggunakan tangga ini, kawan-kawan. Melainkan ini teh bangbu satu. Dicoblak-coblak seperti ini, ya. Setiap ruasnya itu jadi buat nginjak. Nah, ya. Sangat kreatif sekali kalau untuk warga memang pedalaman, ya. Masya Allah. Tabarokallah, ya. Oke, Kang Agus lah. Kita akan lanjutkan berkulalang kuliring lagi untuk mencari ulat bambu, ya. Kita akan let's go, kan, kawan-kawan. Kita akan let's go, kan, kawan-kawan. Kita akan let's go, kan, kawan-kawan.